Halo Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi Dapur Lagi, pengen membagikan kreasi menu sarapan enak dan super praktis, langsung simak videonya ya Oke, langkah pertama siapkan sosis, saya pakai 3 buah, kemudian potong-potong seperti ini Untuk telurnya, saya pakai 3 biji ya, dipecahkan seperti ini Aduk berata Selanjutnya, goreng sosis ya Pakai margarin boleh, pakai minyak goreng juga boleh Aduk-aduk hingga merata Aduk-aduk Lalu, tung ra telur kedalam wajan biarkan hingga agak matang kemudian tambahkan satu lembar kulit kebak atau tortilla kalau teman-teman enggak punya boleh diganti kulit itu ya lumpia juga boleh selanjutnya balik lalu beri parutan keju boleh keju quick melt pokoknya yang melted ya atau mozzarella juga boleh selanjutnya lipat dan masak hingga matang ya boleh dibolak-balik ini mantep banget cocok untuk sarapan ya teman-teman apalagi anak-anak ini pasti akan suka banget dengan menu kali ini pakai selah matang kita boleh angkat dan sajikan ya ini bakal enak banget apalagi di dalamnya ada keju yang meleleh ya teman-teman sudah pasti anak-anak bakal suka banget panas ini masiannya Tuh kan ada keju yang melted kayak gitu bener-bener menggugah selera kayak sangat mudah banget kan cara membuat menu sarapan simple ala dapur lagi hari ini semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi terima kasih kunjungannya Assalamualaikum